VIRAL SOSOK NIKMATUL ROSIDAH Pertanya-tanya bagaimana pertemuan Nikmatul Rosida dengan ayah Daniel Soekarno hingga akhirnya menikah? Melalui kanal Youtube pribadinya, Nikmatul Rosida menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya tersebut. Mendengar pertanyaan yang terlontar dari istrinya tersebut, bule Kanada itu dengan lantang mengatakan bahwa pekerjaan bukanlah alasan yang penting bagi dirinya untuk menikahi Nikmatul Rosida. Penjelasan dari laki-laki tersebut diterjemahkan ulang oleh Nikmatul. Mantan TKW Blitar ini kemudian kembali bertanya apakah pendidikan penting bagi bule Kanada tersebut, mengingat Nikmatul Rosida tidak melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang kuliah. Namun, lagi-lagi bule Kanada itu mengagumi istrinya bukan dari jenjang pendidikan yang ia miliki, melainkan dari pembawaan, pengetahuan, serta cara Nikmatul Rosida memperlakukannya. Tak berhenti sampai di situ, Nikmatul Rosida kemudian melanjutkan lagi pertanyaannya, yaitu dari segi fisik, Nikmatul Rosida mengaku dirinya tidak begitu cantik, lantas mengapa suaminya memilih untuk menikahi dirinya. Boleh Kanada yang kini menjadi suami Nikmatul Rosida menatap mantan TKW Blitar ini dengan dalam, lalu menjelaskan alasannya. Bagi suami Nikmatul, istrinya tersebut adalah sosok wanita yang sempurna. Ia cantik di mata suaminya dan memiliki sifat keibuan yang baik. Nikmatul Rosida mampu mengurus anak-anak mereka dengan baik, bahkan ia juga bisa melayani suaminya itu dengan sangat baik. Saat bertemu dengan laki-laki asal Kanada itu, Nikmatul tengah menjadi seorang TKW di Singapur, sementara suaminya disibukan dengan kegiatan kuliah dan bekerja. Mereka harus menjalani hubungan jarak jauh beberapa waktu, hingga kemudian sepasang suami istri ini memutuskan untuk menikah dan menetap di Hongkong. Kini kedekatan Nikmatul Rosida dengan anak-anaknya menjadi sorotan warganet alias netizen. Diketahui dari pernikahannya dengan Paul Dobson, Nikmatul Rosida memiliki tiga anak, yakni dua orang putri, Kassandra Kartini, Karissa Sartika, dan seorang putra Daniel Soekarno. Kedekatan Nikmatul Rosida dengan putranya, Daniel Soekarno kerap menjadi perbincangan publik. Selain itu, perlakuan manis Daniel Soekarno pada Nikmatul Rosida kerap membuat warganet alias netizen meleleh. Dalam salah satu video, Daniel Soekarno mengaku tak akan menikah jika calon istrinya tak menyukai sang ibu. Selain tampan, Daniel Soekarno ternyata juga berprestasi. Dalam video di channel Youtube Nikmatul Rosida, ia memperlihatkan sebuah sertifikat pada ibunya. Ia baru saja memenangkan best position paper di sekolahnya. Meski belum lancar berbahasa Indonesia, dia sangat menyayangi ibunya. Sang ibu pun menyambutnya dengan penuh hangat. Tidak lupa mengucapkan selamat atas pencapaian putranya. Sontak banyak warganet yang dibuat salfok dengan ketampanan Daniel. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!